Perbadaan hasil visum jenazah santri AH 13 tahun yang meninggal di Ponpes Raudatul Mujawidin di klinik Rimbu Medical Center dengan hasil otopsi forensi kepolisian berbuntut panjang. Pihak kepolisian akhirnya membuat laporan model A terkait indikasi tindak pidana kesehatan dan pemasuhan surat. Hal ini disampaikan di skrimung Polda Jambi saat ditemui awak media di Mapolda Jambi pada selasa 19 Maret 2024. Dikatakan oleh Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Jambi, Kompespo Andri Anantayudistira. Pihak kepolisian hingga saat ini telah memeriksa sebanyak 54 saksi yang terdiri dari rekan almarhum, pengurus Ponpes, dan juga saksi ahli yakni dokter forensik yang mengautopsi jenazah korban. Lanjutnya, beberapa saksi bahkan telah diperiksa lebih dari satu kali. Menurut Andri, perbedaan hasil visum awal yang dilakukan oleh dokter di Klinik Rimbu Medical Center dengan hasil otopsi kepolisian saat ini telah memasuki bapak baru. Kepolisian dalam hal ini, Polres Tebo, telah membuat laporan model A yang berisi tentang indikasi pidana kesehatan dan pemasuhan dokumen oleh pihak klinik tersebut. Tambahnya, ini merujuk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 dan Pasal 267 Ayat 1. Lebih lanjut, Andri mengatakan, kasus ini menjadi dua hal yang ditindaklanjuti. Yakni pertama, laporan kasus penganiayaan yang dibuat keluarga korban pada November 2023 lalu. Serta laporan baru model A tentang indikasi pidana kesehatan dan pemasuhan dokumen yang dilakukan oleh klinik yang melakukan visum korban di awal. Pertembangan perkara yang saat ini ditangani oleh Polres Tebo dan diberikan asistensi dari Direkturat Reserse Kriminal Umum Poldaya Jambi. Untuk profesnya, sampai dengan tadi malam, kami sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap 54 orang, saksi. Ini berdiri dari, pertama adalah Rekan-rekannya korban atau santri, kemudian mengurus kontes, termasuk keterangan dari saksi ahli. Dalam hal ini adalah dokter yang memeriksa korban. Baik pada saat pemeriksaan pertama, di klinik, saat kejadian. Yang kedua, di RSUD, di malam hari, menjelang dunia hari tanggal 15, pasca kejadian. Saksi ahli dari dokter otopsi yang melaksanakan pemeriksaan setelah dilaksanakannya ekshumasi pada tanggal 20 November 2023. Dari 50, lebih orang yang kita periksa, dari Polres Antri, kemudian mengurus kontes, serta saksi ahli. Dalam pengungkapan kasus ini, Andri berharap dukungan dari semua pihak, agar dalam waktu dekat segera bisa menemukan tersangka. Patut dinantikan bagaimana kelanjutannya. Halim Adrian, Jik TV, melaporkan. Jik TV, melaporkan.